Pabrikan motor Suzuki makin hari, makin merduk. Di saat kompetitornya berlomba-lomba mengeluarkan jagoan terbarunya, sehingga Akang Ete yang ada di Nusantara pesimis bahwa Suzuki bisa melawan para pesaingnya. Namun, akhir-akhir ini Suzuki menjalin kerjasama dengan Hojo Motorcycle dan melahirkan produk-produk terbarunya. Motor apakah itu? Simak, tayangan berikut ini sampai dengan selesai. Dan bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, silakan klik like, subscribe, dan tinggalkan Jejak Digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. Salah satu partner Suzuki Global di daratan Cina yakni Hauju baru saja merilis sosok motor sportbike yang menurut Mimin cukup ganteng penampakannya, yakni Hauju DR-160 CC. Secara umum, desain dari Hauju DR-160 memang mirip dengan Hauju 300 yang memiliki mesin berkubikasi jauh lebih besar Akang Ete. Awalnya, Mimin berpikir bahwa Hauju DR-160 ini bisa jadi punya potensi untuk menggantikan ataupun bertandem dengan Suzuki GSX-S150 untuk mengarungi market sportbike nakedbike 150 CC. Namun ternyata, kalau kita simak, jenis mesinnya ternyata masih menggunakan mesin satu silinder 162 CC SOHC berpeningin udara yang bisa menghasilkan powernya sekitar 11 KW Akang Ete. Ya, ini jelas handicap yang jelas-jelas akan berpengaruh jika memang mau dihadap-kahadapkan dengan PB-150R Street Fire dan Yamaha Fiction yang menggunakan mesin liquid hold Akang Ete. Di China, motor ini dilengkapi dengan fitur pengereman CBS yang mengkombinasi pemakaian rem depan dan rem belakang secara bersamaan dengan hanya mengaktifkan salah satunya saja. Jok terpisah, suspensi depan dengan upset down, suspensi belakang menggunakan monoshock, lampu LED depan dan belakang, bikin motor ini terlihat top markotop tentunya. Kemudian kita beralih di bagian dashboardnya. Panel dashboardnya juga istimewa Akang Ete. Full negative LCD meter yang menginformasikan banyak banget hal seperti speedometer, jump, putaran mesin, odometer, trip meter A, trip meter B, gear indikator, indikator level, tegangan baterai, dan full meter Akang Ete. Namun begitu, gimana jika motor ini kita posisikan sebagai lawan dari Yamaha Fiction dan Honda CBR? Berikan jawaban Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mungkin hanya itu yang bisa Mimin informasikan dalam kesempatan kali ini bagi Akang Ete. Yang menyukai video ini silahkan klik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan see you next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax